Assalamualaikum, balik lagi dengan Mama Bita Kitchen Di rumah kebetulan lagi ada buah salak nih Nah, kali ini Mama akan buat yang seger-seger nih Mau tau gak Mama membuat apa? Simak ya videonya Nah, yang pertama ada buah salak Ini tadi Mama punya 7 buah salak Mama Iris tipis seperti ini Sudah dicuci bersih dan direndam sebentar Ini ada cabai merah keriting, 6 buah 2 buah cabai rawit merah Ada garam, ada jeruk nipis Bisa diganti dengan cuka atau air asam jawa Dan setengah keping gula merah Lalu disini ada gula pasir Mama pakai 3 sendok makan gula pasir Dan 300 ml air putih Nah, pertamanya Ini kita chopper dulu ya cabainya Boleh dicopper, boleh diulek, boleh di blender Bebas ya Ini kita chopper semua Coper cabainya, kasih sedikit air Kita chopper sebentar ya Ini cabai yang sudah dicoper tadi Kita sisihkan dulu ya Sebelumnya air yang tadi 300 ml kita didikan dulu ya Seperti ini ya Terus masukin cabai yang tadi di chopper Ini kita rebus lagi sebentar Jadi kita masukkan garam dan gula merah Lalu kita masukkan gula pasirnya Tunggu sampai gulanya larut ya Akhir bisa ditambahkan air perasaan jeruk nipis ya Tau cuka bisa Air asam jawa juga bisa Bebas Nah, koreksi rasa Kalau sudah pas Kita matikan apinya Ini kita tunggu sampai dingin ya Baru nanti kita masukkan salaknya Nah, setelah udah dingin nih mam Nih, masukin salaknya ya Tuh, kita masukin semua Kita rendam dulu Tuh Seger banget nih Kita rendam dulu ya Nah, ini dia nih mam Asinan salaknya Sudah jadi Tuh Seger ya Ini manisnya pas Pedasnya pas Asinnya juga pas Tuh Seger banget nih mam Dicoba di rumah ya mam Resepnya ya Untuk buah bisa diganti dengan buah yang lainnya ya Sesuai selera Sub indo by broth3rmax